Batu Sawan, tempat keramat suku Batak dengan air yang memiliki rasa asam Ya, Batu Sawan di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Sumut menjadi salah satu tempat yang dikeramatkan oleh suku Batak Air yang mengalir di Batu Sawan memiliki rasa yang unik yaitu asam Batu Sawan ini terletak di sebelah Baradayah Gunung Pusuk Buhit tepatnya di Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir Ya, Batu Sawan ini merupakan aliran air yang mengalir dari puncak dan melewati tebing batu Air ini mengalir dan ditampung di sebuah batu berbentuk cawan Oleh karena itu, orang di sana juga sering menyebut tempat tersebut batu cawan Ya, beberapa wisatawan yang ke sana menyebut bahwa air tersebut berbeda dengan air biasanya Ada rasa asam seperti jeruk purut yang terasa di lidah saat air masuk ke mulut Ya, dari informasi yang dihimpun dari berbagai sumber Konon katanya air ini dulunya merupakan tempat pemandian suci dari si Raja Uti Salah satu leluhur orang Batak Raja Uti ini adalah putra sulung dari guru Tatea Bulan Anak dari si Raja Batak Ya, di kalangan masyarakat Batak Toba Si Raja Uti dijadikan sebagai seorang utusan Yang membawa kebenaran ajaran leluhur Batak Oleh karena itu teman, masyarakat mempercaya bahwa air dan lokasi tersebut sangatlah sakral Tak heran teman, jika banyak masyarakat atau wisatawan yang datang ke lokasi tersebut Baik untuk berwisata ataupun berziara Bahkan nih teman ya, banyak yang berharap kedatangan mereka ke lokasi tersebut dapat menyembuhkan penyakit Oleh karena itu, gak heran jika banyak masyarakat yang melakukan ritual pangurason atau penyucian diri Ritual itu bertujuan untuk mengusir roro jahat yang ada dalam diri seseorang atau untuk menghilangkan penyakit Selain itu, ritual tersebut juga menjadi bentuk pensucian jasmani dan rohani kepada Tuhan Yang Maha Esa Dalam ritual ini, ada beberapa sesajen yang harus disajikan Nah teman, setelah ritual tersebut selesai Beberapa peziara akan mengambil air dari batu sawan untuk dibawa pulang Mereka mempercaya air itu akan menjadi obat bagi mereka Selama berada di lokasi batu sawan itu, pengunjung dihimbau untuk tidak berbicara sembarangan Pasalnya, lokasi itu menjadi tempat yang sakral bagi suku Batak Lebih lanjut teman, namun batu sawan ini jarang diketahui oleh wisatawan dari luar daerah Pasalnya, tidak ada satupun situs pemerintah Kabupaten Samosir atau provinsi yang membahas objek wisata ini secara rinci dan lengkap Ya, pada laman pemerintahan Kabupaten Samosir hanya menampilkan nama batu sawan pada daftar wisata potensi unggulan di sana Namun tidak dibahas lebih lengkap mengenai batu sawan ini Sehingga hal tersebut membuat orang jarang mengetahui adanya tempat wisata yang bernuansa sejarah budaya Batak di lokasi tersebut Lantas bagaimana kegiatan tersebut dalam kacamata antropolog? Ya, dosen antropologi Universitas Negeri Medan, Aaron Eldamani mengatakan Kebiasaan mensakrakan suatu benda kerap ditemukan di tengah-tengah masyarakat Ya, kebiasaan masyarakat yang mensakrakan tersebut tidak terlepas dari konstruksi berpikir masyarakat Sedangkan secara akademik hal tersebut tidak ada yang istimewa Nah teman, menurutnya ada tiga motif masyarakat sehingga berkunjung ke lokasi tersebut Mulai dari karena penasaran hingga tujuan wisata dengan merawat mitos tersebut Ya, motifnya ada tiga Yang pertama, kedatangannya ke situ karena penasaran Betul nggak batu yang seperti ini? Yang kedua, memang ingin menambah ilmu gaib Mana tahu bisa, ya sudah lakukan ritual sebutnya Yang ketiga, memang dia sudah tahu itu tidak betul Tapi ini penting untuk wisata Akhirnya, biarpun itu mitos yang terbangun, ya tetap dipelihara Dan terbukti efektif mendatangkan wisatawan Nah teman, itu tadi adalah Batu Sawan Tempat keramat suku Batak dengan air yang memiliki rasa asam Jika ada kesalah dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting Terima kasih teman